lonceng TKP siap 86 Tidak selayaknya mereka nongkrong di atas jam 2 malam yang harusnya mereka berkumpul bersama keluarga ataupun mereka gunakan untuk nongkrong-nongkrong untuk hal-hal yang tidak jelas. Dari angkot, jadi angkotnya turunin di situ, gak nyampe ke rumah. Ya itu mau turunin itu. Ya saya jemputin dia, dia minta pulang, maka saya jemput. Ya antar pulang, baru dateng Pak, baru dateng, baru dateng, baru dateng, baru dateng, baru dateng. Dateng gimana, kamu jengkol-jengkol sih dulu, rame-rami begitu kok. Menurut pengakuan dari anak tersebut, mereka katanya sudah mau pulang ke rumah, namun kita tidak percaya begitu aja, kita interogasi. Kalau hal ini dibiarkan, tidak pernah kita tegur, mungkin akan berakibat fatal buat puasa depan anak tersebut. Coba dibuka, dibuka itunya. Tidak ada. Ya, tasmu coba. Udah kamu harus nangis. Kamu lihat lana begini, pakai lana begini, kamu gak kedinginan, bagaimana? Ada aku mana, Pak? Ya aku kan temu. Make up semua, Pak. Telepon keluargamu mana? Saya mau ngomong keluargamu. Gak punya nomor telepon. Nomor telepon siapa yang kamu punya, keluargamu aja gak punya. Gak ada, saya juga baru baru. Pak kamu ada? Udah gak ada. Yang ada siapa? Om semua. Telepon umum? Gak punya, Pak, nih lah tadi nanti. Ah, kamu ini mana? Anak raja. Bang arat aja, Pak ya? Kamu punya nomornya. Itu bang arat siapa? Mbak arat siapa? Temen, Pak. Gak ke temen. Juga pun keluar kamu temen. Gak ke temen. Gak ke temen. Menurut pengakuan mereka, izin dengan orang tua sebenarnya cemen mau pengen nonton musik rege. Tidak sampai tengah malam, namun demikian mereka curi-curi kesempatan, mereka dilanjutkan dengan kumpul-kumpul bersama temen-temen seusianya. Saya panik, Pak. Dengan alasan kemanusiaan akhirnya kita amankan ke Pores Depok dengan harapan bahwa orang tua mereka akan menjemput di Pores sehingga tidak terjadi apa-apa terhadap anak tersebut. Baru kita memasuki komplek, kita sudah menemukan kelompok anak remaja yang sedang nongkrong. SMP, SMP, SMK, 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 Jumlah. Kondisi seperti inilah dengan penerang remang-remang sering dimanfaatkan oleh anak-anak untuk nongkrong. Kamu minum berapa tadi? Siapa yang minum? Alasan klasik disampaikan oleh anak-anak itu bahwa minuman tersebut bukan milik mereka. Mereka duduk disitu, nongkrong disitu, sudah ada minuman tersebut. Namun demikian kita tidak percaya begitu saja, kita interogasi akhirnya mereka maku bahwa memang melakukan minum-minuman disitu. Kamu kelas berapa? Mas kelas 8, Pak. Kelas 8, SMP, SMP, SMP. Jumlah ini ngapain lagi, Kabupaten Yurana? Ah, kelas 8, jam segini, pamitmu kemana? Hah? Pamitmu kemana? Kalau orang terlaku, aku udah bilang. Bilangnya apa? Jangan lupa dikasih. Setelah, jangan lupa. Seharusnya anak-anak tersebut punya rasa khawatir karena apa, mereka harus melakukan perjalanan pulang ke rumah dengan jarak yang tidak deket, ya itu mungkin rawan buat keamanan mereka. SMP, pasti? SMP, SMP 16, kasih STNK doang, jaga-jaga, ya. Ya, jaga. Tadi ini dong aslinya. Dan gak usah ke motor bodong aja, Pak. Ya, ini kayak bodong udah. Ya, karena mungkin gak disurat-suratnya gitu, jangan gak ada surat-suratnya. Tentep juga, orang gak ada simio juga, pati-pacir yang mati juga. Yang penting ada tanda-tanda, Pak. Mas, bukan plataslinya ini ya? Iya, plataslinya sih, itu Pak. Patas sih bikin-bikinnya. Kok dapat begini, Mas? Saya pernah jatuh setelahnya. Begini yang dapat dimana nih? Hah? Bikin di sawangan. Buatannya gak jelas? Gak jelas. Tinggal di mana. Oh, ini jelas, Pak. Ambusan, 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 Pak. Sempat satu anak kegelah tidak mau kendaraannya kita amankan di Boles Depok, mereka beranggapan bahwa ketika kendaraan diamankan oleh anggota Jaguar akan susah untuk dicari. Eh, dengerin. Kamu malam-malam jam segini, bawa motor, nongkrong tempat jilat, minum-minum. Ditanya STNK-nya kamu gak bawa suratnya Eh, dengerin Ditanya STNK-nya gak ada suratnya, gak ada STNK-nya Kemana? Kenapa saya gak bawa? Kenapa gak bawa? Ya, sayang, disini teman saya Ya, kenapa? Emang kamu gak tahu aturannya oleh motor apa, kelengkapannya? Iya, saya tahu Ambil dulu suratnya Nanti motornya kamu ambil di poret Di poret mana? Akhirnya kendaraan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat Dua kendaraan kita amankan Kita bawa ke Pores Depok Dengan harapan mereka akan jerah Tidak akan lagi mengulangi Menggunakan kendaraan yang tidak standar Sekarang gini, jangan main salah-salahan Kita kumpulin dulu semua Kita kumpulin semuanya, kita selesai secara baik-baik Ya, itu aja saya Saya gak mau secara gini, buta-bata Saya gini, bapak kena, lu kenapa? Gue kenapa ngipang lu nih? Yang bisa ngawinin Bisa ditunjuk- insulting Saya akan dicembil ini whole Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton